Tentang penting kita punya delil, sudah orang mau ngomong macam-macam ketika belum paham dengan kita Eh sudah, biarkan itu, akan menjawab dia dengan Allah Allah mahir paham gitu, kok tenang hidup kita Kalau ada orang yang kayak gitu, ya sudah lah Kalau dia agak jahil, dia hasad, atau yang kedua, dia munafik Selesai lah Hidup jangan sampai diatur oleh manusia, Pak Hidup itu harusnya disibukkan dengan kalam Allah, bukan disibukkan dengan kalam Unas Jadi kalau kemudian ada orang mustahak, ya ini sedih lihat komentarnya ini Karena antum sibuk dengan perkataan manusia, coba kalau antum hafalin Qur'an Antum bukan sedih, bingung, kenapa kalau hafalin Qur'an, gak hafal hafal Makanya kalau ada orang nanya, kalau nanya dokumenter saya digimikan, saya dibitukan Solusinya satu, sibukkan hati antum, jiwa antum dengan kalam Unas Sudah, hafal lingkur'an aja, diperbanyak hafal lingkur'an Tidak usah, nyibukkan perkataan manusia Karena ada kan orang yang kerjaan itu, masya Allah Kerjaannya itu hanya mengerik, masih komentar di sol, nanti kecok di sol, nanti mencok di sana Memberikan komentar di sini, nanti memberikan komentar di sini Dia habis-habis itu hidupnya, saya khawatir itu, itu jangan-jangan hukuman dari Allah Kenapa? Allah menyibukkan dia dalam perkara yang tidak bermanfaat Dan akhirnya apa? Sibuk dengan perkataan manusia Sibuk dengan perkataan manusia Ana dan antum ikhwan Ana dan antum itu hambanya Allah Kalau kita ini hambanya Allah, ya sibukkanlah dengan Arab yang kita kemudian menembahnya Sibukkanlah dengan dar yang kita bergantung kepadanya Jangan sibukkan kita dengan seorang makhluk yang kita tidak bergantung kepadanya Mungkin tidak bergantung dengan manusia, tapi bukan Dan dibuat sendiri dengan perkataan manusia Dan ingat, jangan diatur perasaan kita menurut omongan orang Ada kan satu orang yang kemudian, dalam satu ilustrasi Tapi ini bagus ilustrasinya Ada orang yang masuk ke sebuah toko Ketika dia mendapati bahwasannya pelayanan toko itu judesnya luar biasa Yang sebenarnya dia membutuhkan barang di toko itu Tapi gara-gara melihat karyawannya judes Akhirnya apa? Dia tidak jadi beli Kenapa? Judesnya karyawan itu dia keluar Padahal dia rugi, kenapa? Tidak ada barang yang dia butuhkan kecuali ada di toko itu Akhirnya dia keluar marah-marah Tidak dapatin barang Untuk bulan darahnya juga naik Bulan darahnya juga naik Ada yang kedua, ilustrasinya ada yang masuk ke toko itu Kemudian judes juga Tapi dia tenang saja Dia tetap membeli barang yang dia butuhkan keluar Ketika ketemu dengan pembelian pertama Disampaikan, bu, memang tidak melihat tadi karyawannya judes? Iya melihat Judes enggak semua ibu? Judes banget Tapi kenapa ibu tetap beli lho? Kan saya beli barang Saya butuh Saya tidak mau diatur oleh perasaan saya, diatur oleh dia Kenapa? Hidup saya mempunyai tujuan terhadap apa yang saya butuhkan So, ilustrasi itu Bukan misalnya tau ya Tapi, jangan sama lagi Polang-polang tadi enggak siapa? Karyawan yang judes Itu ilustrasi Kalau kita sebagai orang yang bergiman sudah sibuk dengan kalam Allah Ya sudah, yuk sibukkan kalam Allah Ya sibukkan dengan kalam Allah Ya sibukkan dengan kalam Allah hadith atau kalam Nabi Itu indah kan? Kita ini bukan perkataan manusia Kita contrengin kita teks satu-satu Kita ini, ya lah Nggak usah kita sibuk perkataan manusia Tinggal kemudian antur mahasabah Misalkan dituduh begini-begini Antur melihat saya gitu atau enggak? Enggak ya sudah Oh berarti bukan untuk saya Nggak usah PR Nggak usah sensitif Kan gitu Kok anturangnya ekstrim Berlebih-lebihan Antur melihat berlebih-lebihan enggak? Enggak saya Kok ada pak dalilnya? Saya menjalannya Selesai dengan dalil Selesai sudah sambil mahasabah Dituduh menyimpang Saya menyimpang enggak? Oh ternyata ada dalilnya? Ya sudah Oh berarti bukan untuk antur Jangan terlalu DE Sama perkataan orang Kenapa? Karena itu hanya sakit Dada Hidup terlalu singkat Kau diatur dengan perkataan manusia Kita ini jadi hambanya Allah Makanya para ulama Sampai mengatakan apa? Lasnane atabad Biakwalil basan Kita ini bukan hamba Yang kemudian menjadi hambanya Perkataan manusia Kita ini hambanya Allah Dan yang boleh Mengintervensi saya Dan antur Dan membuat kita sedih Itu perkataan Allah dan Rasulnya Yang membuat kita gembira Itu perkataan Allah dan Rasulnya Sedih Kalau membayangkan Tawabat itu Susah untuk nasuhah Gembira Ketika kita membayangkan syurga Yang dijanjikan oleh Allah Ketika kita mengikuti Aturan Allah Kan enak Jadi kalau kita Mendapati kayak gini Tenang Kayak Rasul 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 Dituduh Kemudian Sahirun Majnun Tukang Sihir yang Gila Dituduh orang yang Kemudian apa Merusak kebiasaan orang-orang Jahiliah di kota Mekah Semuanya Dia Rasul Dakwah Dan Lajuh Kebenaran Makanya Saya sampaikan Kepada dia Ayo sibukkan perkataan Manusia Perkataan Allah Jadi kalau kita Jangan Terlalu sibuk Dikutin Dikutin Kayak gitu Sosial media Pakai untuk Kebenaran Untuk Kebaikan Share Dan supaya Apa yang kita Share Nasihat Untuk Yang menyampaikan Juga Sebenarnya Yang kita Share Itu bukan Berarti Orang yang Ngeser Kebaikan Itu Orang yang Terdepan Dalam Iman Tidak Dia juga Belajar Dari Nasihat Yang dia Bagi Suka Sibukan Itu Ada komentar Belum Belum Buah Satu Tiga Masukkan Dari Ajar Kalau Paling Gampang Silahkan Dertemu Dengan Saya Selesai 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 Sibukan Dengan Perkataan Manusia Jangan Sibukan Dengan Perkataan Allah Jangan Sibukan Dengan Perkataan Manusia Sibukan Dengan Perkataan Rasul Ada Hadis Ribuan Yang Belum Kita Baca Saya Ngomong Yang Belum Kita Baca Belum Yang Kita Hafal Sudah Susah Kita Baca Itu Masih Banyak Kita Baca Komentar Orang Terlalu Suka Kalau Kemudian Ada SS Screenshot Kemudian Dikirin Saya Komentarnya Terlalu Suka Saya Saya Pengen Hidup Kalau Tidak Tidur Sudah Maaf Semua Terlalu Orang Apapun Kita Diperlakukan Sudah Sabah Usah Usah Suhan Nya Gitu Mereka Pahal Dan Tanya Suhan Apa Sabah Sudah Kalau Tanya Suhan Kita Ikut Tanya 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 Bukan Perkataan Allah Buat Itulah Kumpulan Menghafalkan Quran Jangan Sampai Kemudian Antum Dan Saya Meninggal Tanpa Membawa Surat Meninggal Surat Al-Faq 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 Al-Khafir Al-Faq Banyak Yang Kita Harus Kerjakan Makanya Masya Allah Nabi Ajar Kalau Mendapati Seorang Sahabat Meninggal Bareng Bareng Dan Lombang Yang Lahat Cuma Satu Nabi Selalu Dikaturnya Nanya Apa Siapa Yang Tanya Tanya Rasul Sudah Dahulukan Masuk Dalam Kumpulan Rasul Sudah Dahulukan Orang Coba Kalau Rumah Pak Yang Tidak Pernah Dibacai Quran Disebut Oleh Nabi Dengan Kubulan Jangan Jangan Kita Punya Hati Rasa Terlangi Dengan Kita Tidak Pernah Berusaha Mengafalkan Dalam Allah Diat Orang Yang Sering Komentar Sadis Gana Somong Hanya Banyak Diskalian Sampai Sibuk Banget Dengan Rakyat Gini Bukan Untuk Indir Memberikan Nasihat Sama Dia Jangan Jangan Dia Sibuk Dengan Perkataan Manusia Ikuti Apa Yang Dibu Sementara Syaitan Tetapi Merasa Bener Namanya Syaitan Itu Dari Guru Orang Yang Melakukan Kejahatan Terus Merasa Bener Makanya Itu Yang Kita Perhatikan